Gue sempet nyanyi hijab Han juga sempet nyanyi gue dulu Serius? Serius? Tahun berapa? Lupa Ah berarti kita kenal juga? Eh dari dulu kita emang kenal deh cong Emang kayak gitu Kesel gue lama-lama Apa sih kompetisinya gue lupa deh Ya hijab dong Namanya hijab Han Masa trek-trekan motor Maksud gue Ah bencong Lu ngatain gue Saya ngatain Tapi Orang yang tersindir adalah Orang yang cepet Tidak bisa meredakan Ya jadi lu kenapa nih? Batu lu kenapa? Asap proses Sorry Bestie Asik Ngapain lu? Es batu Masih punya es batu Tau dulu kenapa? Mulai-mulai Enggak apa-apa Hari ini seneng banget By the way Porthub kita akan datangkan Salma Dan Aduh Oh belum kenalan Belum kenalan dulu Kenalan dulu Salaman harus bersih Apa kabar? Udah pernah ketahun belum sebelumnya? Belum Belum ya ya? Udah tadi di depan Ya Sebelum hari ini Salma Oke Belum Baru menit pertama Jangan mati emosi ya Sudah Satu lagi bisa tamunya siapa om? Ini Jadi dia kebutuhan khusus ya Sudah berapa episode Kita dibanggu kosong Dia kebutuhan khusus Punya kemampuan-kemampuan Jadi memang dia Tidak terlihat Tidak terlihat Jadi dihina Tidak apa-apa Begolo Jadi karena Jakarta macet kan Benar Sedangkan Vidi harus jalan Dia harus ke dokter ya Ya tidak apa-apa Dia praktek kan ya Aku praktek Aku masih pasien Tapi tidak apa-apa Tapi seger loh Semalam kita ketemu Kayak lusuh Baru ketemu semalam loh Baru ketemu semalam? Baru Kita baru Aku ada cara Ketemani untuk Kathleen Ketemu juga semalam Ketemu saya kan banyak ketemu orang om Lu semalaman tuh ketemu orang Banyak Muter-muter Emang kan Banci Taman Lawang lu ya? Enggak Apa yang Banci Taman Lawang muter-muter om? Iya Kok tau? Gak doang gue pernah dikejar Oh serius? Iya pernah Gue pernah dikejar Banci Taman Lawang Tau gak gitu Takut banget Lu ke Taman Lawang? Enggak Jamannya dulu banget Gue lagi kuliah Banci Banci-banci Gue lagi kuliah Lagi kuliah Terus Di Taman Lawang tuh ada jualan sate Oke Ada jualan sate Jadi kita uji nyali Bagi sama temen-temen kuliah gitu Nah terus biasanya Suka digaguin sama Banci Jadi banci-nya pesen sate Suruh kita yang bayarin Jadi lu kesana Pake mobil Ada banci Lu suruh Tolong dong beli sate Kenapa lu gak sendiri aja beli satenya? Wah bego nih Gue gak ngerti Ulang-ulang Gitu Ngerti gak sih? Iya sama temen-temennya Beli sate Iya gak sih? Iya bener-bener Iya kan? Terus Suka ada banci Suka ada banci Minta dibeliin Oh banci-nya mau makan sate juga Nah ternyata gue dikerjain Jadi ternyata Kaktu ditempel-tempel banci itu Dompet kita dicopetin Oh Serius lu? Iya dicopet-copetin Jadi beliin aku dong Beliin aku tuh sambil nyopet Oh Lagi lu mau aja ditempel-tempel Iya kan? Coba lu gak tempel Coba lu social distancing Bagian itu terlewatkan tadinya Oh lu jaman dulu ganjennya Gak mandang bulu Gak, lu pancing gue Semua ya? Gak, gak Gue kan ini apa Gak rasis gue Iya Bagus 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 Tapi taman lawan udah gak gitu sekarang loh Udah gak gitu kan taman lawan sekarang Gue belum selesai cerita loh Oh belum Oh kasih lanjutannya Lagi indah-indahnya ini ceritanya Jadi Dompet-dompet itu diambilin Oh staff banget Nah Terus kita biasanya suka beliin sate Iya memang banci-nya suka dibeliin sate Ada disitu Nah Abis beliin sate gak bisa bayar Karena dompetnya gak ada Oh karena lu kayak Hah mana nih Tuh sama temen-temen gue Banci-nya ngamuk-ngamuk Marah-marah Kita lari berempat ke mobil Kok banci-nya marah kan dia yang ngambil dompetnya Ya dia merasa kan dia gak mau bayar Satenya Oh Oh Karena dia gak tau Kan kita gak tau kalau dia yang ngambil Kita gak bisa nuduh dong Ya lu jangan sehuzon lu Tadi bilang banci-nya yang ngambil Lu sehuzon Nah itu udah pasti gak Banci yang ngambil Pasti Buktinya Buktinya apa? Banci Gak boleh gitu Diskriminasi gak boleh Emang kenapa? Iya sih Iya gak boleh Ya udah maaf banci Sampai ada lagunya Jangan ganggu banci Jangan Lu ganggu sih Gue beli sate Gila Iya sih Iya Bacar sebenernya dikejarnya Sama pernah dikejar banci? Gak belum Belum pernah Mau? Belum Gak usah dong Siapa tau mau Enggak itu cukup buat Om Daddy aja Ini istri saya ikutan nonton Iya loh Ada kasap Wih Coba datangnya waktu yang sebelum ini Emang tadi gimana? Wow Tapi tadi di depan Ketemu juga Kirain obrolan-obrolan Ngajak-ngajak Bulu tangkis ya tadi ya Bener Ternyata masih lanjut di luar kamera Oh denger Iya tadi Saksi nih Terus Terus Jadi sampai ketemu nih Sampai ketemu sebelum ini Kenalan Kenalan Terus Jadi kan kita main Bulu tangkis gitu Ada follow up Ada off cam Oh karena gue minggu depan Mengo korea Oh Iya bener Dia cerita Pemain Bener nih Pemain ini Wanita beli hijab Anda tuh Kalau ngomong ya Enggak Tunggu Tunggu Gue tuh baru kenal Lama lu Oh iya lagi Ini gak Gue tuh Masalahnya Klarifikasi gue tuh Lebih jelek Masalahnya Karena gini Karena itu bohong Orang jelas-jelas Gue ngobrol sama Kathleen Berdua tuh Di beda ruangan Wah itu Ngapain Kedengeran berarti Sama-sama Jauh Gue disini Ini serius Ini serius Tadi pas buka pintu Buka pintu Jadi ya Main bulu tangkis Yang ngajak siapa Si ceweknya Kenapa saya yang salah Jawabannya Ketawa-ketawa sih Ketawa-ketawa Gitu Ayo Gitu Iya 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 Tenang kasar Nanti kita main bulu tangkisnya Gue ajak sekampung Rame-rame pokoknya Gak bakal gue kasih waktu berdua Temen gue juga soalnya Lu main bulu tangkis sama dia Iya kan gue rame-rame Ada gue Ada Anya Ada dia Oh jadi om dia tuh kayak gini ya Eh kau Eh kuculik Ini bintang tamu Ini bintang tamu loh Iya loh Tapi lu bener-bener tampaknya kenal Salma Iya tapi gue tau Dia punya karir Dia punya jenjang Karir yang dari kecil Berusaha Untuk sukses Gak sukses-sukses itu Kita pernah ketemu sebelumnya Masa sih Bukan kita sama ini Tidak pernah kenal Nih Salmannya masuk kayak gini nih Nih Lu bilang lu sama dia Serius kita pernah ketemu Kita amputi Waktu lu masih kecil berarti Gia SMP Ih serius SMP Iya Oh my god Eh please dong cari dong please Gue masih ikut hijabhan Oh hijabhan Ya ampun kamu itu yang penyelenggara hijabhan Sangat intelektualnya responsnya Iya 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 Gue yang gagal Gue yang gagal Umur berapa waktu itu Kan lu tuh hijabhan Hijabhan dulu Umur berapa tuh SMP 13 13 13 ya Jadi tuh banyak Ada acara Jadi Waktu itu berhijab Dikejar-kejar Hah Itu cerita lu tadi Banci Oh enggak Huntnya tuh bukan kayak Hunger Games gitu Bukan Gue sempet nyanyi hijabhan Juga sempet nyanyi gue dulu Serius Serius Tau berapa Lupa Berarti kita kenal juga Eh dari dulu kita emang kenal Dencong Emang kayak gitu Kesel gue lah Kita kenal juga dulu gitu Kesel Sorry 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 Abis kayak Kita kenal dari dulu Paling enggak pernah ngomong gitu loh Iya Abis kalimatnya Om bener om 2017 Mana Ah iya ini nih Ya Allah muka gue Itu kamu Kamu ngeliat apa itu Terkes Ya Allah gue gini amat ya Allah Temen-temen kamu katanya ngatain kamu Hijau udah cantik udah bakal Oh Artis gak jadi Artis nanggung Ah sedih banget Salma Keren bagian sini sih Memang nanggung sih Jahat lah Lu yang ngomong artis nanggung Dia yang ngomong Dia yang ngomong Ya tapi kan Omdet makin ngomongin lagi Jadi kayak makin iya Oh iya ya gitu Sedih loh Gue jadi gak percaya diri loh Ah iya Butuh psikolog Iya gue genzi tapi enggak Atau lu mau bawa fans-fans Lu nyerang gue Lu nangis-nangis bikin tiktok Enggak dong Ini mah pribadi Om gak boleh gitu Pribadi Tapi ini berarti apa nih dulu lu Ikut itu Apa sih kompetisinya gue lupa Ya hijab dong Yang namanya hijab Masa trek-trekan motor Maksud gue Ah bencong Ini kan gak lomba cepet-cepetan pake hijab kan Ya gak dong Ya maksudnya ngapa Ini talent show right Iya 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 Jadi kayak banget Ini gue tanyain Ya talent show lu pikirnya wanita berhijab apa yang dinilai Ayunya Cantiknya Parasnya Sopannya Doanya Doanya Ya hafal Quran mungkin Iya Baca-baca Baca-baca Quran juga Iya Ya itu kan gue gak tau Ya kan wanita muslim Masya Allah Perdalam deh agama lu Gitu main lu ya Lihat episode nanti Video dulu nolak salma di The Voice Jadi gini om Wah Wah Gila sakit banget Ini nih Ini kan dulu Manusia yang sebelah gue ini Kan gue baru ketemu nih om sebenernya Jadi gue pernah Karena ke podcastnya dia Di Idol Live gitu ya kan Ada dia Ada Roni Ada Paul Jadi gue tuh sempet Tiba-tiba sebelum mereka ngomong apa-apa Gue sempet kayak bilang Eh bentar Gue pernah gak ya nolak kalian bertiga Karena mereka bertiga kan dari jebolan Indonesian Idol kan Iya Nah gue sempet nih Terakhir kali gue interview kayak gini om Gue sama Tiara Andini Gue sempet bikin Apa Lagu berdua sama dia Terus tiba-tiba Lagi dalam satu interview media Si Tiara Andini bilang Tau gak sih Kak Vidi tuh pernah nolak aku Tau di The Voice Hah gitu Iya gak ada yang muter gitu Aku kan Jadi kayak trauma kan om Ketemu sama Pencari-pencari bakat ini Ajang-ajang ini Terus aku pernah nolak mereka juga Terus aku nanya nih sama mereka Gue gak jawab Gue gak jawab Gue bilang enggak Iya Gue gak jawab Maksudnya gue gak kasih tau gitu loh Iya Dia bilang kayak ada yang pernah gue tolak gak disini Gak ada Gak ada Gak ada Udah tuh tayangan keluar Nah di TikTok viral dah Apa gak pernah nolak Ini ada tayangannya Salaman gue Salaman sama gue salaman Gue kagak balik di The Voice Dia gak muter Gak muter Nenyap Dia gak muter Di The Voice kan Emang dia kan Kalo The Voice kan Kalo misalnya gue mau tuh Gue mencet bel Dia mencet dia akan muter Yang kedengeran suara Gak keliatan muka Iya Oh acara itu Acara itu Dia pernah ikutan Gue pikir tadi nolak-nolak apa Cewek ditolak Enggak Kan om Terus dia boong kemarin waktu Idol Life Ternyata dia pernah gue tol Berarti lu pernah nolak nih ya Gue pernah ditolak Jelek gitu suaranya Nah itu gue gak Enggak sih harusnya sih enggak Kenapa lu tolak Fit Karena gue tau lu Indonesia Idol Junior Eh sorry Idola Cilik Ya itu Makanya Karena dia tuh Coba 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 Baru pada saat Tipping Pointer Tentu Dia berhasil Ini yang harus diangkatnya itu Cuman lama banget Gak apa Om Det pernah gak di posisi kayak gitu Pernah Pernah Jadi kita coba 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 Gue dulu pertama kali masuk TV juga Ditolak sama TV Karena Karena Ya Eyelinernya ketebelan Bukan Bukat Maaf 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 Jadi kayak gak sopan Kesannya Gimana om Ditolak Ketemu Ini jujur ya Gak pernah cerita gue Dulu pernah ditolak Bukan sama TV Tapi sama oknum Orang produsernya lah Oh orang dalemnya Di TV nya Oke Karena dibilangnya Kayaknya agak sulit Kalau Chinese masuk TV Aduh Itu Tahun 98 bos Oh iya Tahun-tahun itulah Tahun-tahun kerusuhan Belum lahir Belum lahir Belum lahir Belum buat tuh Belum Pelacaran tapi udah Belum Belum juga Sejauh itu Sejauh itu Oke oke Aku tahu kerusuhan itu Nah terus pernah juga gue Bikin acara Terus dari produsernya ngomong Yaudah acaranya kita ambil Gini kita ambil Tapi Masletnya Gak pake Gak pake Belakang layar konsepnya Dibilang gitu Dibilang gitu sama salah tuh TV Karena dibilangnya Konsepnya bagus nih Tapi kita gak tahu Sosoknya mau ditampilkan Mas Deddy gimana Blah-blah-blah Akhirnya acara itu gue bawa ke TV lain Dan jadilah The Master Oh Eh gue beri di kolom Berusaha Dengan rating dan sharing Tertinggi selama acara TV Om gue beri di kolom Cumpah Terus Muka-muka orang-orang itu gimana? Yang nolak Ih Udah gue blok-blokin Sebelum ada Whatsapp Udah preemptif Blok dulu Masih Blackberry Whatsappnya udah gue blok Tapi 98 udah ditolakin Tapi kan lu udah berkarya Sebelum 98 om Sebelum 98 kan gue gak di TV Oh itu belum TV Belum di TV Gue di acara-acara Di hotel-hotel Gue perform di hotel-hotel Oh iya di 4 seasons 4 seasons Ya benar Ke acara ulang tahun gak? Eh iya benar pernah gak om? Sulap-sulap gitu gak sih kan? Iya anak-anak kecil ulang tahun gitu om Merintis awal-awal Ulang tahun Anaknya yang punya TV Ya tetep gede dong Kalau kayak gitu Maksudnya kayak lu kayak Sulap keliling gitu Gak gak gue pernah Itu tadi bicara Gak gak gue pernah main di Duvan Tetep aja udah keren dong om Biar 70 ribu bro Tahun itu Tapi tahun itu Tapi ini tahun berapa nih? 97 Kalian gak bisa ngeliat gue Susah lagi menceritakan Gak kan kita pengen tau Awal lu Gak kan tadi kita lagi ngebahas Perjuangan Iya Loh iya dong Hidup yang susah itu Kita udah bilang nih Salma Perjuangannya luar biasa Ya 70 ribu tahun itu Tahun sekarang paling 350 ribu Naiknya berapa sih? Ya lumayan Lumayan dong om Makan bisa buat seminggu Iya Gue gak kos dulu 300 ribu bisa makan banget Tuh Zaman sekarang loh Apalagi dulu Tuh Lu mau 70 ribu Ya maaf level kita beda Kalo gitu udah Jadi perjuangan lu gak seberapa Sama Salma Makan gue gitu Ya memang Dia kan berjuang Udah kemana-mana Mencoba acara lu Mencoba acara gua Benar Gagal Tapi gak apa-apa Tapi sekalinya kemarin Sekalinya sukses Langsung juara satu Itu namanya tipping point Alhamdulillah Keren nih Memang manusia itu dalam sukses Butuh tipping point Butuh tipping point Karena pada saat itu Gua ditolak-tolak TV dan sebagainya Akhirnya gua udahlah males Tiba-tiba ada produser yang dateng ke gue Mau gak cobain acara Tapi dua menit aja Hah? Dua menit? Tau sendok bengkok tuh pertama kali DCTI Dua menit sendok bengkok dong? Iya cuman ngasih liat aja bisa begitu Impresario 008 Impresario 008 Itu nama acaranya? Acaranya Itu acara-acara Variety show Oke Jadi gua cuman bintang tamu doang Dari bintang tamu Bang Ratingnya paling tinggi Akhirnya jadi Karena bengkok sendok dong? Karena bengkok sendok Memang Bodoh masyarakat kita Ya tapi maksudnya itu sesuatu yang amazing Waktu itu di TV Mungkin gak banyak Karena pada saat itu Pesulap lain mainnya masih belum mental Kan gua bilangnya mentalisme ya Mainnya masih luar burung Keluar apa-keluar apa Gua mainnya beda gitu Dari sana jadi satu segmen Dari satu segmen jadi dua segmen Dua segmen jadi tiga segmen Akhirnya gua dikeluarin dari Impresario Lah gimana sih? Gua pikir ada ujungnya bagus lu kayak Karena gua dibuatin acara sendiri Keren banget Apa acara-acara? Dari korbu Zer Lo belum pernah lahir Masuk aku Dia TK mas Impresario Ah dia TK tuh udah Astagfirullahaladzim TK ya kasat Kebanyakan aku TK kayak Ini nih calon suamiku dulu nih Nanti gitu ya Kebanyakan gak sih kasat? Loh Bapaknya yang nonton? Iya Bapaknya yang ngomong Ini calon suamiku Aduh Aduh Gua gak suka nih Kalo dua loh Satu kayak gini Makanya dia tamunya gak ada atas sih Keren deh Selalu kalau dua begini lah Tapi siapa sih harusnya? Nanti Nanti Kita tuh bintang tamunya Surprise Tidak ada Yang surprise kita ya juga ya Gak ada lah yang gini bilang tamunya Kamu udah nunggu sejam kan? Iya Aku juga akhirnya kayak Kok lama banget ya mulai-mulai ya Oh berarti dia Senior Wow Bukan Apa? Senior gak? Gak dia tuh Nomor satu di Indonesia gak? Kalo telat masih oke lah Masa gitu? Gak gak nyampe Kalo nomor satu Dia sebenernya hampir-hampir gak ada Sebenernya Jadi ada-gak adanya tuh Kayak acar di nasi goreng gitu aja Gak mungkin Acar di nasi goreng menurut gue penting ah Enak banget menurut gue Ya tapi kalo gak ada lu gak protes kan? Iya-iya sih Cuman kalo ada menambah keenakan Kalo ada gak protes Berarti nih kalo ada menambah keenakan kita Belum bertiga Tapi gak ada ya tetep nasi goreng Yaudah Bintang tamu cuma tiga tetep pothub Iya bener Minum apa tuh om? Apa tuh om? Teh Oh teh Tapi bangunya beda ya? Lu gila Gila dong Gue korban Ada ya Kecium juga Mau apa yuk gak kecium dari sana? Kecium? Kayaknya kecium ya? Kita sebagai musisi punya kepekaan yang kuat Iya dong? Sense kita tuh indraknya tuh lumayan tajam Lu musisi kepekaan lu di kuping Semuanya om dat Harus semua dong? Semuanya Kita harus bisa Apa sih hal-hal sekitar Kayak misalnya ada dadakan Apa sesuatu yang dadakan Ya kita harus Oh puter-puter Apalagi semua sensus kita tuh harus kita pertajam Karena itu bisa Kita bisa mendapatkan inspirasi bisa dari mana aja om? Setuju Bisa dari visual, audio, penciuman gitu Misalnya ada harum-harum kayak Apa nih? Oh kayaknya terinspirasi bikin lagu Bisa Kok kayak bau obat luka gitu Nah tuh kayak Wah luka hati kali bikin lagu Luka hati Oh iya ada beberapa opi ya bisa Laku terinspirasi kan? Bisa gitu om? Iya Saya ngaku nih alkohol Swipe saya pers Kok sayang banget Serem ih Serem ih Tapi soal mah ini loh om kayak banyak yang mangga Bukan alkohol lah kan om Nggak mungkin lah Nggak mungkin lah ya Sehat Iya kan badannya cukup Badannya kayak begini Masa minum aku Makan dia cuma telur Iya Taat agama dia tadi Iya bener Taat agama ke gue Nggak mungkin lah Teman-temannya banyak yang habib-habib Benar setuju Ini sama tapi kayak ini om baik yang dari kemarin Kayak bilang Kak sama Sama kayak gue ya Kita agak lumayan dibilang mirip-mirip Tau nggak sih? Suka diingetin kayak Eh jangan lupa loh kalian tuh penyanyi gitu Iya kan? Iya Big me lu Nih gue tuh kasih pertanyaan yang gak standar Kayak di media-media Sibukannya apa Iya Standar banget Bosen Iya kan? Iya Jadi karena mungkin Alhamdulillahnya setelah tadi idol Dapet itu tadi ya Gue ketemu ketemu Gue dapet potap Dapet idol lah kan Jadi kita kayak Kemana nih arah karir kita Tapi kalau dia masih mending Karena kakak udah jauh banget kan Maksudnya Album udah banyak Karya udah banyak Pencapaian udah ada kan Iya Gue baru Gue baru keluar Baru kurang langsung kayak dapet banyak sekali opportunity dong Tapi gue bukan dibilang musisi Bilangnya apa sih? Lawak Lah tuh Apa sih? Kayak Padahal gue nggak lucu Iya kan? Nggak pernah kayak kita tuh pingin kayak lucu tuh nggak aja Nggak ada Kita serius orangnya Hai Hai Selamat datang Akhirnya datang Biar diperhatikan Iya Iya Nanti kan disitu dicuekin Oke Nggak dicuekin Tapi kan kita lagi ngobrol yang Common gitu Kayak punya sesuatu yang sama gitu Sama musisi ngobrol Sama musisi Tapi nggak dianggap musisi Dia ngapain pelauk Kalau kita nggak lucu Ini nggak lucu Nah pernah nggak Anda Mendapatkan Krisis identitas yang seperti ini gitu? Nggak usah aja lupa saya siapa Begitu duduk sini saya lupa Kalau duduk sana kan Tapi om dia pernah nyanyi nggak? Pernah Pernah Om dia di tiktok ya Gue banyak banget di tag-tagin video lu zaman dulu Malu gue Kenapa lu yang lalu? Eh Anjing lu ya Kenapa lu yang lalu? Nggak tau Gue waktu-waktu kayak Astagfirullahaladzim gitu Yang mana? Lu joget-joget Oh ada Iya Parah banget Aduh Gue harusnya safe ya itu video Tapi gue sampai nggak teganya Endingnya handstand loh Iya ya Tapi kayak Lu jogetnya kayak Lu dulu deh dikong bujat Susah banget cari duit gitu rasanya Eh maaf Joget tuh begitu Oh iya Itu namanya joget Aduh gue pingin banget deh cari Aduh ya Allah Instant Itu keren ya Itu keren pada zaman ya Kavidi tuh keren Hari ini tadi ada yang nge-tag gue nih Ini Kavidi ke Om Dead pernah nyanyi Coba ya Lu gue pengen tau aja Om Dead tuh pernah nyanyi nggak sih? Nggak apa-apa puter-puter gue joget Kalau ada ya Kalau ada Nggak apa-apa puter gue joget Anda mau menghina saya joget Nggak apa Hina nggak sih Om Lebih kadang-kadang Kita apresiasi aja Saya orangnya bukan playing victim gitu Putar Nggak ada yang bilang lo playing victim Putar Oh lu upload di Youtube Di Youtube gue Wow Acik Oke Apa nih Dia bingung Apa nih yang terjadi pada badanku Wow 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 Oh my god Oh my god Oh my god Gue belum liat yang full Faham Lihat Lihat tuh Nggak ada yang full Ini suara lu juga Suara gua Ini suara lu Suara gua Lihat dong Oh Ini yang diteka gue Lihat dong Lihat dong Lihat 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 Oh 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 my god Bener kayak pitbull Astagfirullahaladzim Ini bengkel lu sewa Satu tempat Satu tempat Bengkel Wow 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 Gila Gue keren Gue keren Gue keren Lihat gitu Lihat Agar Itu Lihat dulu Lihat dulu Lihat dulu Lihat dulu Lihat dulu ini udah kacoknya nih itu siapa? ceritanya orang yang ngepak-ngepakin liat nih orang gila ngapain nih gitu oh no 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 oh no siapa yang bilang tapi keren nih ini krisis parubaya umur berapa om? kasat gimana makin cinta apa gimana setelah melihat video ini? udah pas? udah sekarang saya review satu-satu review satu-satu? yang buat musik, production, semuanya mahal punya nih gue yakin siapa itu? siapa yang bikin musik? sumantri ya? ini adalah produksinya Weird Genius oh iya lagunya lagunya Weird Genius semua timnya Weird Genius lagunya Weird Genius Eka, Arab dan semuanya liriknya dia dan Agung Hapsah oh Agung Hapsah yang nulis liriknya? yes, Agung Hapsah yang... gak profesional anda 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 oh iya ini video lo tadi nyanyi yang di take ke gue oh iya oh iya versionnya Agung Hapsah liriknya Reza Arab musiknya Eka Gustiwana Weird Genius nah ini backgroundnya jadi kalau anda mengatakan itu sampah? enggak gak musiknya gak sampah yang nari eh Bang Sal lebih gini Om motivasinya kayak apa sih motivasinya? motivasinya pada saat itu kita ketemu sama Weginia terus ngobrol 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 kita bikin apa ya mereka juga bikin apa ya terus kayaknya mereka tertekan deh sebenernya oh enggak pasti enggak pasti mereka suka nih itu Arab juga yang nulis lagunya oke terus gini udah tuh idenya dateng sama Mas Dad lu nari anjret gue gimana cara narinya udah lu nari kita bikin musik kita bikin lagu yang bagus kita bikin pokoknya kita bikin itu semua deh ini tuh gak ada brand gak ada apa nih kayak emang proyek mandiri aja gak ada proyek gila aja udah gitu pokoknya kita bikin udah gila-gilaan aja pokoknya musiknya dibikin sama Eka terus udah gitu yang bikin ini siapa? ada si siapa? Agung Hapsa jadi tim produksinya Agung Hapsa Agung Hapsa Agung Hapsa lu tau sendiri kan oh detail detail detailnya luar biasa kan udah akhirnya dibuat itu semua muncullah ini malulah saya tapi itu weird genius yang buat bener paham cuman buat gue ini perlu kita angkat lagi menurut gue karena nih masanya tiktok kan siapa tau sekarang baiknya mau cover lagunya di upload harusnya di upload tiktok karena 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 ya jujur ya jujur ya dari semua video yang gue tonton mungkin dari tahun 2020 sampai 2023 ini salah satu video terbaik yang gue tonton betul ini ngalahin filmnya ibu saya bicara hal yang sama iya kan iya such a blessing lu tau lagu latih latih tau dong latih yang satu mendunia itu nah jadi gue nanya wah latih nih hebat iya lah konsep kita sama om cuma latih kan reaksionnya bagus buat keren kalau ini ya kan kalau ini reaksionnya wih lagunya keren wih talentnya tapi gerakannya lu bikin sendiri atau ya itu ada choreographernya itu wendy walters oh wendy walters loh jadi motivasi ya wendy ngajak lu gini itu apa om jadi kan keren olah tubuh kan pasti harus ada maksudnya dong jadi endingnya konteksnya tuh begini gue tuh orang lagi di bar lagi minum terus terhipnotis oleh musik dan lu matahal gerak sendiri oh karena dia kayak awal kan dia kayak betul apaan nih apaan terus gerak sendiri apaan nih gitu terus makin tau makin ngaco makin ngaco begitu ada orang lain baru sadar ini memalukan ya emang konteksnya begitu ini memalukan ya gitu luar lah eboh itu pada saat itu tulis banget tapi itu salah satu video yang paling terbaik saya pernah lihat sumpah gue gak beneran lu tuh apa sih yang gue buat gagal lu tuh hebat sih om tapi ya itu kita kalo ngomongin identitas krisis identitas ya kita kan dibilang penyanyi tapi Kak Denang bukan dia lebih krisis menurut gue kayak apa gitu maksudnya dari satu videonya apakah dia dancer apakah dia pianis aku gak tau ya gue pernah di TV hah ngapain gue pernah di ulang tahunnya trans tau itu kan Putri Tanjung yang konsepin kan iya iya tau ngapain sama lah gini gini juga kan musika nari gue nari tapi lebih gak itu lebih keren lah om ini kan lebih oh ini gak keren gak gak bukan itu lebih komersil kalo ini lebih menurut gue kayak dance dance yang apa ya ngomongnya kontemporer 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 anda lihat saya ngedance sama liat kpop ngedance gak ada bedanya cuma liptin bedanya iya anjir gila ya lu ya beda ya lu gila ya lu lu rasa sama dance lu baru saja sama kpop keren saya bilang beda kan terus saya bilang beda hah apa bedanya lu bilang gitu liptin beda ya semuanya beda lah om semuanya beda lah gila ya gak ngebela produk indonesia ya anda iya bukan ngebela luar biasa padahal di episode sebelumnya dia bilang iya indonesia tuh harus begini jangan mau kalah sama korea jangan mau kalah begitu gua dia langsung belain yang lain enggak dong lu jangan lusa tapi gue belain yang kakak sih ya kan kalo ini enggak om gini membuat citra produk indonesia jadi gak bagus eh wanita sama kalo kayak gini tuh ada beberapa momen mungkin lu gak usah jujur jujur amat gitu loh ya oke politik oke oke blacklist nih lu pikir tv doang yang bisa blacklist saya punya 40 channel eh 40 ya om ya iya tapi view dia bagus ya ya jangan eh tapi lu gimana kan lu tadi lu bilang lu baru kan lu punya krisis identitas gitu lu kerasa kayak pernah-pernah insecure gak sih kalo gua sempet insecure soal dulu lu ada insecure gak? sempet gak? gua lebih ke apa ya siapa ngetalk ntar lagi nanya binang tamu binang tamu oh udahh hahaha tunggu bentar ya tahan bentar binang tamu Rin hahaha assalamualaikum waalaikumsalam Bukan main Bukan main Siap salah Siap salah Gimana? Apa lu? Si Komol Dustin mohon maaf ya bentar ya Baju lu baru beli ya? Masih ada tag nya sayang Oh berarti baru ini pak Gak ilang Mau dibalikin video Oh Wah gini Nanti harus beli Endorse Enggak ini display pak Masih ada harganya? Oh mohon maaf gue pikir lu baru beli Terus kan lu Lu mah baru masuk udah lucu ya Mohon maaf Lu mau opini ntar rempes ya Rempes 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 Saya dari Basah, kering, basah Jadi regulasi dari tadi di jalan kayak gitu om Regulasi apa? Regulasi apa? Perpindahan dari basah ke kering Kenapa bisa basah kering Iya silang-silang gitu pak Modelnya Emang aku jalanan? Wah tadi kan di Jakarta Om gak boleh asal Enggak, angin doang Iya Gak usah lu bahas juga Iya Lagi-lagi salahin angin ya kan ya Serang nih Batuk saya keluar angin lagi-lagi salahin kan Angin terus udah bener Bener-bener Gak ada Oh iya enggak Harusnya gue ada Salma, Salma kenalin Salma kenalin Iya iya Lu pernah lagi ngomong ke Strum Mic gak? Bisa reset ya om Iya 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 Gue bikin remote nih tapi jujur om, gue rasa seneng banget hari ini karena gue sangat mengidolakan ke Dustin waduh, sangat wah kelainan loh, kelainan loh serius, kenapa, kenapa, kenapa beneran, gue tau dia dari, gak apa-apa sebutin, dari pengen siaran oh gitu, yang buat es kelapa bawa martabak gak sih? martabak cek rejek itu iya, itu modelnya gue ngidolain dia banget wah berarti daya nalar anda harus dipertanyakan enggak, gak apa-apa, gue merasa bangga kok tapi saya salut, lagunya kepampang dimana-mana sosial media kepampang, kepampang mah belum jadi kupu-kupu kepampang aduh, itu mah kemampung apa tuh? kemampung ada apa itu? tarian khas daerah apa? ayo, lupa jaipong bukan, kalau misalnya om gak ketebak, berarti om tidak menghargai khas daerah gak gitu dong berat om, berat om, jawab om kebombong betawi jaipong bukan dong ya hampir-hampir kesitu depan-depannya menuju juga ke kroncok itu musik ya tarian khas daerah daerah Jakarta? hmm, hmm katanya tidak menghargai daerah ini kan Jakarta, di daerah Jakarta bukan? universal daerah universal? iya, mau ke Sabang atau Moroge, diantara itu ada di provinsi mana deh? hah? provinsinya? kalau di spill langsung ke gap gitu yaudah apa ya? apa ya? tau lu banget apa ya? kelamaan nih, apa nih gak tau gak tau ya semua angkat tangan ketimpring apaan? hah? 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 gak gini, itu kan ada rose nya ya diambil belakangnya iya sama bukan ambil depannya kalau depannya semuanya ke iya ke pompong ketimpring iya gue juga bisa bilang ah, ke pompong oh, ke pompong itu mah yang ada di deket rumah gue kecamatan hah? jauh lah, lu juga sama jauh 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 gimana lu? jauh visioner 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 bener 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 cek acara kan om? enggak tau, berjibah aku om untuk jihad kesini saya juga ya kan apa tuh? untuk supaya memperjuangkan waktu kesini yang bener-bener lu dari mana? tadi dari selatan om kayaknya ini om, dia banyak dateng acara gelang festivalnya baik banget tuh om, seolah-olah seolah-olah isinya festival semua tuh om ya Allah gak pikir lu uka-uka lu harusnya anjir enggak om aman ini mah itu apa Dustin kenapa? itu acara-acara kan? oh ini gelang-gelang acara ah banyak banget mau cium? kok deh cium? warnanya udah dekil banget ya ini dari tahun berapa Dustin acaranya? enggak aman ini om, udah steril tuh bini gue langsung bilang tuh jangan dipegang, jangan dipegang ini gelang covid satu enggak pernah kesitu om tapi saya suka maksudnya kayak footrack gitu om ada-ada seteng gelombang gini lu footrack kontainer kontainer kayak inget footrack gitu-gitu ya iya bener kontainer untung gak di atap, panas nih ya jadi seng kayak gitu ya jeter banget kan ya iya 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 selalu gue pikir-pikir lebih baik gak dateng kita aman tadi kayaknya aman kita aman kita aman tamu kita yang satu belum dateng siapa? siapa? personilnya kurang dari lima kurang dari lima iya empat iya enggak empat empat iya sapa simsapa simsapa sims aduh BRBN Friends bangku disediain ini ya jangan dipukul pak sama bener tuh pertanyaan tuh Salma Salma setelah berinteraksi beberapa menit sama Dustin masih mengidolakan Dustin kah? aman Salma ya karena BPJS tidak menanggung berobat berobat ini ya psikolog ya jadi kayaknya gue pindah deh enggak deh wah tapi mantar di belakang beda lagi sebenernya mah ini iya ini semua settingan nah shop selling ya shop selling shop selling ya hmm iya 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 apa mana? gelang-gelang ini dari sabun sabun berapa nih Dustin? dia kan sekalian di steam pada saat badan di ini juga waduh di badan juga keringet keringet badan tuh nyetim dia punya gelang-gelang tersebut iya iya jadi mandi sekalian nyabun sekalian dibersihin juga ooooh cuma yang ribet kalo misalnya agak-agak kita bab itu lagi apa bab? BAB kenapa? ikut kaya tangan kiri ya tangan kiri ya yang penting akal steril gitu iya 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 mau sampai mana, mau sampai siku apa? karena papa setiap acara punya cerita betul om dia telepon siapa? payasona siapa? payasona siapa? payasona, menteri HAM menteri HAM? kenapa? buat apa om? ya mau nanya kalau misalnya lu mau gebukin minat aku lagi ya? ya lu mau nanya ya, hukumnya apa ya? iya iya hahaha gak gua udah mulai kesel nih iya iya, kerasa sih om tadi udah enak-enak, kita tuh lagi bicarain karir bener itu mantep tuh hahaha wiki karir iya hahaha pertanyaan itu pertanyaan bahasa-bahasa yang wikipedia pun kita udah tau bener tapi akhirnya nanya apa ya? tadi kita lagi nanya sama Salma coba-coba ke Dastin yang tanya aja coba gandian ya Dastin nanya ke Salma nah, boleh om? boleh, boleh 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 pak Fidi boleh bang oke, saya izin sama yang punya hajat dulu ya iya iya hajat jadi gini, Salma pernah kan ngerasain yang namanya semua orang ya? mau awal, mau nggak pernah nggak pernah ngerasain semua orang? pernah ngerasain semua orang nggak, maksudnya semua orang pernah ngerasain hal ini iya 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 Salma pernah nggak bengong untuk ngeliat jalanan gitu? motor, mobil lewat, motor, mobil lewat bengongin itu iya 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 nah, om bagus nih pertanyaan bagus ga standart ga standart media pernah nggak nontonin jalanan gitu? secara ga sengaja? dulu, mau jaman sekolah mau jaman nyantai-nyantai di depan rumah teras mungkin, pernah ya? cuma itu bukan hal yang harus direncanakan kali ya? kayak tiba-tiba bengong aja pernah? pernah? nah, apa yang terbesit di pikiran yang terselip yang ada manfaatnya pada saat itu dipikirkan? om dat, kayaknya gue pendingin eh, apa-apa? jawab aja, jawab aja coba kita mikir ya apa yang terselip iya, pada saat saat menontonnya tiba-tiba sekelipat ada inspirasi pertanyaan lu tuh ga bener lu tadi bilang pernah bengong apa yang dipikirkan pada saat bengong? bengong nggak mikir? iya nggak sih? lu bengong nggak mikir kak? enggak sih bengong nggak mikir bengong tuh kayak kadangnya kosong aja gitu kosong aja kecuali fokus ngelatin jalanan dan kayak mikir kenapa ya Jakarta nih macet atau kayak indah ya nih kemacetan Jakarta kayaknya bisa menjadi inspirasi lagu berarti kan mikir nggak bengong? oh berarti kalau bengong kayaknya emang nggak mikir deh pertanyaannya yang salah nih kayaknya gitu deh kayaknya gitu coba-coba ganti-ganti coba ganti lagi coba ganti-ganti coba ganti-delt ya boleh delete kita shut delete kontrol-kontrol iya semua kontrol C delete semuanya mati di shutdown oke mau lagi apa nih? eh dasin tuh host juga loh dia ngehost terus sama Nino sama Cecel juga ngehost dia iya jadi harusnya bisa nanya-nanya gitu kan seharusnya nih tanya-tanya Om Deddy kayaknya si Om Deddy ah gue juga nggak putih uli saya bisa baca telpati Om ya kan ya berasanya seperti itu kan iya bener-bener bukan begitu bukan gue tepon Patrick ya lama-lama ya jangan kita kan lagi adem-ayem coba kita gali lagi gue pingin tau nih dibalik mindnya Dustin tuh apa soalnya pertanyaan ini ini salah satu pertanyaan yang gue 15 tahun gue berkarya gue nggak pernah om dengerin pertanyaan kayak gini bengong ngeliatin jalanan iya pernah nggak loh exactly makanya pinter ayo dasin nanya lagi out of the box banget iya kan menurut orang-orang Om kayaknya udah lupa hal itu ya karena emang udah banyak-banyak yang diurusin selain bengong nontonin jalanan kan iya mungkin jadi dia nggak inget jadi dia nggak inget kayak next 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 misalnya coba tanya apalagi dasin ke semuanya deh nanya ke semuanya ini acara bisa ada yang nonton ini Salma pernah nggak ngerasain gini merasa dirinya sebenernya gue penting apa emang sekedar doang nih orang kadang-kadang kepapasan tetangga ketemu nih ya Salma mau kemana sebenernya dia mau ikut atau enggak kalau mau nanya seperti itu kayak ngerasa bener-bener bener-bener gak ada yang nanya ini masalahnya bener Fit abis ini lu mau kemana oh gue mau ke ini ke apa om lu harusnya berpikir sebenernya gue mau ikut apa enggak ini dia nanya karena dia mau ikut atau dia cuma basa-basi aja ya gitu kan kalau mau ikut gimana kalau mau ikut repot lagi iya emang aja bener nggak pernah kepikiran tuh orang nanya youtube pernah nggak sama mikir kayak gitu nggak pernah lah pernah tapi gue nggak kepikiran ada orang kayak begini aja sih yang nanya itu ya yang mau begini Dasin pernah nggak ditanya misalnya eh Dasin makan iya ini nawarin apa kayak dia cuma ini ya gitu pernah nggak oh kalau itu mah udah ketahuan emang istilahnya yang penting ngomong yang penting ngomong iya bahasa-basi iya bahasa-basi nah kalau yang tadi yang menurut gue Tin mau kemana gitu ya wah apakah gue pada saat gue bilang mau ke sini dia ngikut atau enggak ya kan kalau ikut gimana kalau nih nggak pernah sih ada yang ikut nah iya 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 kalau nggak pernah ada yang ikut kan berarti tidak ada yang bisa lo khawatirkan kan sebenernya tidak perlu dipikirkan kalau gitu kenapa selalu sapaan orang dengan bahasa-bahasi dengan jawabnya mau kemana itu yang terbusit di orang gitu ya pingin tahu aja mungkin setelah ini ada acara apa sih gitu mungkin bukan yang seserai dia mau ikut cuma mau tahu oh berarti dia abis ini mau ini oh good for her good for him gitu kali sama ini risiko om apa 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 coba coba nggak tahu kenapa kresek putih itu bagus apa-apa kresek putih kresek putih iya kresek hitam kresek putih warung kresek putih bagus tapi semenjak kresek hitam dihilangkan kita agak risih tuh kenapa yang tadinya kita lewat biasa ya kan ya yaudahlah bawa kresek hitam ya iya tapi sekarang kalau kresek putih walaupun kita mau kenal mau enggak walaupun abis negor pasti ngeliat ke dalam ini ini apa sih yang dibawa gitu iya 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 emang dalam hati emang apa sih gue beli ini gitu oh karena kresek putih lebih kelihatan dalamnya apa walaupun kan agak-agak ini coffee and tv ya coffee apa coffee and tv coffee and tv apa sih blur oh anjir iya oke blur agak blur bener tapi kayak jadi lebih risih gitu ya lebih risih pasti liat-liat barang belanjaannya iya kenapa sih iya karena maksudnya janganlah gitu iya sih ngerti 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 iya 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 jadi kayak kepo banget sih lu apa yang gue beli gitu eh boleh nggak kita tes urin dulu kayaknya dia telah karena pake dulu deh iya iya nah maksudnya kan kayak tadi pake wax dulu pake parfum enggak narkoba ini narkoba narkoba ini piti udah halus-halus ya mungkin iya loh tapi aku salut loh bener deh gak ada yang bisa nanya pertanyaan ini gak ada om gak ada lu harus bisa hargain itu om keren lu train of thoughts nya tuh keren buat gue kita aja gak bisa mikir pertanyaan mau kemana tiba-tiba mau ikut ya kan iya kayak ada kekhawatiran ada sebuah kecemasan dimana dia hah dia mau ikut lagi iya bener-bener sama kayak gue nanya vidi nih tadi ketemu vidi gimana sehat itu bisa aja gue pingin dia sehat atau gue ih kok udah sehat gitu nah itu dia ada kecenderungan kesitu om iya bener kecenderungannya itu hanya di kepala apa kenyataan kayaknya di kepala aja kayaknya di kepala aja udah gitu pariwara doang dong pariwara doang suka deh bener-bener barusan gue gak ngerasa brain cells gue mati mati sesuatu juga gitu iya tapi suka 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 tapi cute ya dia ya tuh makin ngefans ya sama kayaknya ya iya kan om dat cute gak sih gimana nih om cute pengen tombok ya masih tapi gini gue tuh ngefans sama kak Dustin tuh kan dari jaman pengen siaran iya pengen siaran terus gue tuh juga tau kalo dia tuh suka banget dulu tuh dengerin radio-radio jadi dia hafal sama penyer-penyer gitu awal-awalnya kan gara-gara itu dia tuh suka banget dengerin terus suka dateng gitu kan ke radio-radio gitu kan bener iya kayak saya siap jadi turget-turget di Jakarta kalo bisa ke radio-radio karena hampir semua radio di Jakarta saya udah sambangi bener ih sedap sampe sekarang masih gak kalo lu kan sekarang udah sukses udah punya karir di industri tipis ha? tipis masih suka dengerin radio tipis-tipis radio tipis mampir dikit tipis masih mampir-mampir? mampir radio apa sekarang di Jakarta yang lagi sering? prambos, masteng, gen oh satu-satu masteng, gen, satu gedung iya mah haka kan ya mah haka sama si prambos kan dia sama delta sekalian ya delta nino kan situ iya iya oh masih-masih doang berarti ngapain? dia pembicaraan kita lagi enak ada orang yang gak ngerti gua gak berani, gua gak berani aduh wah wah suka nih om tukan om acar penting om di nasi goreng iya gini ya gini ya maaf ya kalian kenal dia udah berapa lama gua baru sih gua udah kenal dari nino saya berani taruan di ruangan ini yang paling sering ketemu dia tuh gue oh gitu terus gue yang paling sering ketemu dia tuh gue berarti lu sayang banget sampe lu masih mengundang dia hari ini di pothub berarti lu sesayang itu sama Dustin kan? memang karena Dustin kan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan out of the box yang tiba-tiba tidak ada jadi ada ya kan yang pertanyaan-pertanyaan kita tuh gak kepikiran Dustin tuh mampu bertanya hal seperti itu tuh hanya Dustin wah kok serius om iya kan ya di Bogum gua ntar pake dagu wah di Bogum pake dagu katanya ntar kena dikit ya kena dikit ya ah gua sih gak iya ya gua gak tau ya ntar jadi Dada Shaming kan ya dónde Shaming kalau kena dikit tau tadi iya 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 bentar bentar ini penelitian kita dari mana Salma dan Dustin jadikan satu tuh dari mana compared tamu ini kayak kemarin sudah banyak n carried against Jerome sama Kathis hi-hi-hi jadi satu emang friends banget sama Dustin après diferens banget sama Dustin karena itu om Rukiah deh Tapi enggak, gue juga ngapain sama Dustin, om Iya kan Saya juga ngapain-ngapain yang musisi ini Apaan lu ngepen-ngepen Apa lagunya apa Iya kan Apa lagunya sih deh Yang apa deh Apa Ayo, apa sebutannya apa Saya pernah nonton live soalnya Dimana? Nonton live Waktu itu kamu pake baju kuning Bener Tapi bener, ada Ada kan pernah ke meja kuning Waktu itu tuh Dimana? Iya kan Iya, coba nyanyiin dikit aja Lagunya aja apa Kalau nge-face tau lagunya apa Yang tak dianggap Bukan lagu gue Siapa itu Tak dianggap kan Leodra Status pangsa Betul Kalau Salma, Salma Gue udah salahin aja Apa Sama dong Sama dong Telah lama Ya iya Aku mendang dirimu Apalagi mendam Eh, mana? Aku mendang dirimu Oh iya Aku menunggu dirimu Kalau aku mendang dirimu Rasanya tuh telah lama Terus kayak lu Ada batap Lu pendam tuh Kalau orang berdelah lama Jadi kayak Jadi kepembunuhan Jadi kriminal Dastin Gue mau nunggu Itu yang koploin siapa? Yang koploin Gak tau ada orang itu Kayaknya semua lagu jadi koplo ya? Iya Gak apa-apa Lagu koplo kan bagus juga Kalau lagu di koploin tuh Karena tuh kayak Lagu sukses Oh amin, amin Alhamdulillah Wah iya Ini berarti penyanyi originalnya nih Gitu View yang paling sering digunakan oleh orang Pada saat lagu itu diputarkan di FVP Itu pas lagi Pada saat apa Situasi kondisinya Oh Kayak lagi kumpul sama temen-temen Kan ada dance-nya tuh Oh gitu Iya ada dance-nya Itu dengerin om Kan yang mau bicara itu Tahan-tahan om Tahan Saya udah tadi sih Tahan-tahan Ada pahalanya untuk orang-orang yang bisa menahan emosinya om Nahan saya Dia tadi menahan Oh mungkin ada yang mau nanya ke Dastin Tapi gue temenan sama dia udah lama Udah lama ya Udah lama ya Udah lama ya kan Udah lama om Dari kapan lu ketemu gue Kapan coba pertama kali Nah ini nih Kenapa jadi nah ini nih Gue yang nanya Nah ini nih Waktu itu Barusan tadi kan kita denger ya Si om daddy Jadi punya yang namanya Pada saat megang Si mic itu ke seterum Kejadian awal pada saat itu ke seterum om Iya bener lu pernah kesemua Oh iya Dia keseterum mic podcast sama gue Salah lu Sengaja ya lu pasti Nah itu kenapa om Ya mic juga tau diri kali Sampai kali Pertama kali kesemua Podcastnya om daddy Di podcastnya om daddy Bukan lagi megang Terus orang ada yang Ngeh di menit keberapa Iya bener-bener Iya bener-bener Gue belum ngetok banget waktu itu kan Wah masih ini Om ya Apa Iya kan om Iya Masih Masih kering lah Iya Masih berjuang Masih berjuang Masih berkerak om ya Jadi pada saat itu Pada saat itu dari Emeli ngontak gue Oke Bro coba dong ini dong gitu Buat naikin nama dia Gue undang ke podcast Ya nonton jutaan Naiklah nama dia Wah Ngesel Aduh Iya Ujungnya 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 Pas denger lo Ayo om Begitu Tapi bagus Romantis deh aku suka Cuma ke cabok doang Iya ke cabok doang Cabok doang Seneng ga Seneng ga Lu biasanya Lu jangan Ini dong Harus adil Lu selalu binget tamu yang suka Dulu disana Suka Binget tamu yang sebelumnya Iya Dipegang-pegang selalu seneng Kalau dipegang Lu harus seneng juga dong Dipegang yang ini Apa rasanya dasin barusan Kantrum langsung tuh Ada gausah gausah tadi Apa Enggak tadi gue kan dia baking biasa kan nyobain Itu Oh Dia punya bisnis cookies Ngausah gausah gausah Tadi gue bilang kamu dikasih Ngausah gue Review kasih tau siapa tau Ini jualan cookies Tau cookies Apa itu Cia Ella Kasih tau dong Dustin Kasih tau Maksudnya aksi Gak apa dong Jadi Cookies 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 Sorry Barusan gue kena damage Gue di kiss sama Dustin Aneh ya Enggak Aneh ya Om dia tuh mancing-mancing Tapi dasin tuh charmnya ada loh Soalnya terakhir ya gue baca-baca berita dia Katanya cewek cantik-cantik loh om Oh iya memang Bener ya Memang Ceweknya umur berapa ya Tolul kayak gini banyak Tapi gue kagum sama dia tuh karena dia pacarnya seumuran gue Ngesel kan lu Kenapa pacarnya Seumuran gue harusnya Iya gak sih Umur berapa? Entenya berapa? Dua Dua Serupa Serupa? Iya Segini gue namanya Masih dasin sama cewek itu masih? Sampai sekarang Alhamdulillah 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 Ya kan? Kasihan Jelan keren belum sadar Belum ketepuk dua kalinya dari belakang ya Kalau ketepuk dua kalinya dari belakang ya Ibotisnya hilang Ibotisnya hilang Gantikan lah Masa dia yang jadi imam saya yang nanti akan jadi imam Ya elah lantas dah Ada-ada kasih 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 Coba coba kasih 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 Aduh Tuh Dustin tuh Gak, aku gak, aku gak Salma, Salma, Salma Aku mau Jadi nada ini jualan cookies Ratikan sendiri nada Bikin sendiri gak adon sendiri Sebelah itu dapur itu Kamu udah ini Eh adonannya udah bener yang buat om Dustin Papa bilang tadi Kok spesial? Kasih dumolid banyak kan Ya dong Jangan dong Jangan dong Organ saya mesin dong om Iya Dumolid Coba dong Coba dong Kita dengerkan reviewnya Dustin ya Coba ya Ya kita dengerin Selama juga dicel Apa Coba 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 Aku dulu Aku dulu Aku dulu Aku dulu Aku dulu Gue dulu Iya 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 Pakai lirik Pakai nada-nada Oke Karena nada yang bikin Oh bener Ini namanya cookies Rasa coklat Mari kita coba Gantian rap Ayo bagian rapnya Ini Ini cookies Ini cookies Rasanya manis Kan belum dicoba Gak boleh review Kalau misalnya belum dicoba Iya Jadi pembohongan publik Ada undang-undangnya loh Cobain dulu Oh dari mana manis Maksudnya ini cookies Yang buat manis Oke lagi Lumayan ya cookies bisa jadi gimmick ya Lumayan ya kan Yuk ini cookies Yang buat manis Pasti di dagangan Pasti laris Kita coba Kita coba Yuk ini cookies nada Iya Ini cookies nada Hmm Rasanya balance 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 Coba Kalau decline yang cocok Buat cookies apa Rasanya balance Ya rasanya balance Bikin decline Balance Cookies nada Bikinnya makan Makin merona-rona Nada menurut gue Harus bayar banget sih Ini dua nih Kayak barusan Dapet jingle Dapet tagline Gila Gila banget Apa tadi Oh cookies nada Bikin makin berona-rona Gitu tadi Coba review bener Review Oke review bener ya Yang pertama Cookies kan rata-rata kan Dia terlalu Pra ya Kalau dimakan ya Perak sombong Oh kering Agak kering Ini enak Masih agak lembab Lembab Jadi kalau dimakan Masih agak-agak soft lah Bener Namanya soft baked cookies Nah yang Keunikan dari punya nada ini Masih ada yang namanya Keliatan dari ini ya Glossy tuh Jadi gak matte ya Gak matte Iya Dari warna Jadi masih Masih ada yang basah-basah gitu Masih fresh ya Iya Iya Masih fresh Dan yang kedua Dengan ukurannya Yang ketiga Yang ketiga Ukurannya gak pelit Ukurannya gak pelit Yang setahu kita kan Rata-rata kan Ini kan kurang lebih 10 cm ya Gak pernah kita Diameternya Diameternya ya Sejengkal 20 cm Kalau misalnya dibagi dua Cek dah Kalau gak percaya Rata-rata jengkal orang Indonesia Itu 20 cm Oke Oh nalik Jadi kalau ini Kurang lebih Pas cocok Ini Tiga pieces Kalau kita makan juga Sudah pasti Lumayan buat dessert Atau enggak buat Nanti penutup makan Sama Dessert dan penutup makan Sama Iya Buat sosong Ngelanggapin gitu ya Om ya Ini kayak kalau misalnya Deskripsi dipanjang-panjangin Kayak gini nih Coba nih Coklatnya ya Coba Coba gimana Ini coklat yang saya suka Coklatnya gak terlalu dark Oh Jadi Gak terlalu dark Emang karena gak pake dark chocolate kali ya Nah itu semi Maka saya tau Oh lu tau Ngerti loh Ternyata lu Tau Dia masih ada di pertengah-tengahan manis Wih gila Kok bisa ngerti Sama FNB itu gimana dah Sinameng ada pengalaman Bikin restoran Bikin produk Kayaknya lu dulu susah makan ya Gak om Karena saya dinobatkan S&E om Hah Standar Serius Standar tanggilan ini Bukan Standar nyicip Indonesia om Oh Suka dikasih-kasih gitu Iya Lu Kalau di Endersenders makanan gitu Sering gak tapi Sering juga Kayak gitu juga Kayak komennya Iya Secara jujur Misalnya Apa nih yang kurang Ini misalnya Wah Kurang nih misalnya Rasa-rasa di Bagian Lidah bagian kiri Kurang nih gitu ya Rasa-rasanya After testnya kurang nih Oh Oke Kalau gitu coba Ini cookiesnya nada Ya kan Namanya made by mood Kurangnya apa? Nah Kurangnya apa? Nanti kita potong Jangan dengan orang harus Bener ini Harus bisa improvement nanti Ini kalau dari kelembutan Udah enak ya om ya Kurangnya kita gak tau nih Masa expirednya kapan Bener Tapi itu bener om Tapi itu bener Tapi itu bener Kalau kita beli hari ini Kita bolehnya makan Sampai kapan gitu kan Setuju Bener Sob baru kemarin Ada yang ibu-ibu protes kan Yang di minimarket Gara-garanya tiba-tiba Agak susah tuh Jadi ambigu ya Apa ya Antara si yang pembeli salah Kurang teliti atau enggak Yang emang Si kasir tersebut Yang emang barang tersebut Udah ke luar sana Belum ditarik gitu Bener Bener Ada luarsanya tanggalnya Smart Smart Masukannya Keren Gak nyangka loh Selama ada gak selama? Gak nyangka Apa ya? Enak sih Coklatnya juga Kan biasanya kalau coklat yang di dalam tuh Di tengah-tengah doang gitu Ini semuanya ya Ini semuanya rata Enak-enak Komposisinya perlu masuk gak? Komposisi Itu rahasia dapur Oh gitu ya? Tapi Lebih menarik lagi Nanti kemasannya lebih Buarna atau enggak Atau enggak Punya identitas lah gitu Gila Lagi bikin Lagi bikin Lagi bikin Nanti kita ini ya Coba Tanya-tanya malu ya Bikin gimana tuh Nah Boleh Apa gambar apa Ya sesuai identitas Dan ada-ada kan suka Balet gitu ya Balerina gitu ya Warnanya Pink ragu Pink ragu tuh gimana? Jadi gak pink amat gitu ya Kayak pink tapi kayak Ah sedikit ragu-ragu nih Jadi kayak sedikit sob Sedikit sob Bisa Ini pokusnya Dov udah enak nih Soalnya warna dari si Dalamnya ini kelihatan Jadi orang menarik juga Gak usah Tapi gak kayak kresek putih tadi kan Maksudnya lu gak kayak Kepikiran gitu nih Dalamnya apa nih Oh enggak Nanti kan nanti akan di Sablon full ya om ya Yang sesuai dengan identitas Full sablonnya Sablon full Tapi Sesuai warna ada Pake empat warna lah Biar supaya warna Tadi pink ragu Terus Ijo nolak Menuju biru gitu Jadi apalagi Menuju biru Putih adem ayam Awan Bisa 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 Empat warna ya Nada ya Apa tadi Pink ragu Ijo nolak Menuju biru Putih adem ayam Keren Gak usia jarin gue sekolahin Keren banget Sumpah aku Gue ngefans sama Dasi ini Wah saya juga nih Saya ngerasa Indah juga nih Sesepu-sesepu di panser Gak sopan banget Ngomongin sesepu Kita kan gak di jauh ini Dasi Abis dipuji Dikasih virus Gue tadi Tadi belum mulai ya Gue nanya Nama nada Nama nada Depan gue nanya Eh ini bintang tamunya Salma Kan sama pernah Dinais Udah Gimana isinya Katanya nada Inspiratif Dia cerita tentang Hidupnya dia Mulai ini Maju pelan-pelan Otak gue Kalo diajarin santet Diajarin santet Enggak Kan dia berantem sama kakaknya Kan gak Gak adil dong Kalo Aska sama nada Di Diadu Gitu kan gak adil Oh secara fisik Nih adunya Iya dong Ya aku ajarin Karena ada Hal-hal lain Yang kita bisa Melawan Seseorang tanpa harus menyentuh Karena kakaknya kuat Terus lu ajarin Senada Nyantet Jadi gini Kakaknya itu Anak kandung gue Biar lu tau aja nih Struktur organisasi Kakaknya itu Anak kandung gue Anak cewek gue ini Hadiah IMB Gak gitu Wow Iya dari IMB Tapi kan gue sayang Dua-duanya Gak apa-apa Gak apa-apa sayang Kalo sama kamu Tapi kalo kamu nyantet Kakak kamu Bisa nyantet dia Tapi kamu setuju Kamu setuju kan ada Kok bisa sih lu Kok lu berarti nyantet sih Boong kan Enggak Boong kan Boong aja Tapi kalo mau dilakukan juga Ayo Takut sama Takut sama Sekarang gue tau Kenapa lu menang idol Karena Kerja keras Kerja keras Penyanyi mau muncul Batuk Tiba-tiba Satu lagi mau menyanyi Demang Tiba-tiba Udah diep Suaranya paling bagus Astagfirullahaladzim Santet Astagfirullahaladzim Riki-Riki gak pernah ilang kultur kita ya Ini thumbnail banget Nanti gue tau banget judul-judul kayak gini Tim gue lainnya kayak gini Sabang banget Tapi gue bercanda Tapi jarang goyang mau nyoba gak? Apa itu? Jaran goyang Jaran goyang tuh ada juga Jadi kayak dia itu Gue tau gue Iya 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 Jaran goyang tuh sama Kayak misalnya lu gak dapet Pasangan lu Ya pake jarang goyang itu tadi Ya kayak Pelet Pelet Karena jawa Eh gue juga jawa loh Tapi gue gak tau ya Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah sih Surabaya Surabaya Sampai nanti Surabaya 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 Mama kunang malang batu Oh nanti Jadi sedang surabaya Cedak tuh Iya cedak Mulai lagi Jol Jancol Sering banget Jangan tabu dari Jawa Timur Gue liatnya kesini ya Iya loh Kita rasis Bener-bener ya Kalau gak cuh aja Cuhangkrik Cuhangkrik Itu Kenapa gak bule barusan Kamu ngomong Cuhangkrik itu Kenapa kayak bule Cuhangkrik Itu bahasa Surabaya Artinya bom Cuhangkrik Cuman gak ngomongnya Cuhangkrik Kayak cantik tuh Cuantik Enak Gue manggil lu Wasu Ganteng Guanteng Guanteng Pol Guanteng Pol Dia emang ada Indian logo tersendiri ya Betul Ada penekanan Lu dari mana sih Asal lu di mana Asal lu dari mana Jakarta Oh iya Betawi Jakarta 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 Oh iya Betawi asli Original 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 Organic Betawi Organic Narik Tapi belum ada yang nanya deh dulu Lu tuh kenapa Menerangan 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 itu Tapi kayaknya pernah dibahas Om Det Katanya Emang Emang dari dulu ya Iya Sebenernya 2021 2021 Baru dong Apa sih Kejadian batuk itu Batuk dari 2021 Sampai sekarang Awalnya kenapa Naik kora-kora Om Seria Ya Serah Ya kan Soh Emang Naik kora Wadi ya Enggak Jadi ceritanya Oh bentar Ini batuk tuh bukan virus atau bakteri Kamu Batuk dari 2021 Nggak kelar-kelar 2021 2021 Gara-gara naik kora-kora Gara-gara naik kora-kora Apa yang terjadi sama kora-kora itu Nggak abis Boleh biar ini minum dulu Iya Tau batuk lagi sih Lu nggak ke dokter Nah Om Sampai dimana Oke cerita dari awal Dari awal Dari awal Saya naik kora-kora Naik kora-kora Kelar naik kora-kora Saya turun tuh Saya makan basho yang nggak pernah tenggelam Di situ Makan apa Suri? Basho nggak pernah tenggelam Iya kan Basho kapal selang Itu mah pempek dong Kenang-kenang Iya juga Jadi lu kan basho apa? Basho itulah Yang saya maksud ya Basho apu Oh oke Ya Allah Basho apu Iya oke Lu kan basho Nah kesalahannya ada yang saya Dia kan ngeracikan bumbunya om ya Kalau mau naro Mecin atau nggak garam segala macam Nah saya taruh banyak tuh Oh Mecin sama si Kalau Mecin nggak terlalu banyak garam Saya banyakin Karena nggak terlalu Ini aja Sesuai selera Pas kelar Ribut Ya gue masih nunggu nih Naik korak-korak Kelar Makan basho Lu tamain mecin sama garam Iya Banyakan garamnya Garamnya kebanyakan Pas kelar Gue lagi jalannya barengnya sama Kiki Koju tuh Siapa? Koju Koju tuh sahak Kebanyakan Kebanyakan Oh Kiki Kebanyakan Oke Dia juga naik korak-korak Dan makan basho juga sama lu Iya Tapi dia aman Mungkin dia nge-naker bumbu kali Kalau gue naker Oke Mas kelar di Banyakan Tunggu Ini naik korak-koraknya hubungannya sama Kebanyakan basho tuh gimana Kan lu bisa ngomong Gue tuh mulai batuk sejak makan basho Exactly itu yang gue mau nanya Oh tapi penghantar itu om Kita harus tau Mekanya dari mana Jadi sebenernya sebab akibatnya bukan Bener Bener Sebab akibatnya bukan korak-koraknya dong Dustin Sempurai Bukan gara-gara korak-koraknya dong Berarti Bukan gara-gara korak-koraknya dong Iya bukan ke korak-koraknya Bukan korak-koraknya kan berarti Untuk menatakan bahwa kita sedang berada di mana lokasinya Oh di Dufan Masya Allah Saya Kan Iya ya Kampang Pak Dufan Dustin Dufani Oh Namanya dia Dufan Dufan Tiffany Dufan Ila Tentas aja Iya Jadi setelah lo Setelah lo makan basho itu Lo batuk-batuk Sampai sekarang Sampai sekarang Nggak ke dokter Pidi Iya Dustin Dustin Ini om daddy jadi emon ya Kata-katanya selah Iya kan Iya kan Nggak boleh vaksin gue Pas di tempat vaksin Oh kamu Apa sih Ini makan basho belum selesai Nggak boleh vaksin gue Gue capek sama lo tapi tanya kalo apa yang kamu coba Ya gue kayak apa yang gak ngerti dari makan basho apa yang gak bisa vaksin tuh Apa yang kita lewatkan gitu loh Oh udah ke dokter tapi kata dokter yang boleh vaksin Nah dari situ kan yang Apa Yang sama Kiki mulai batuk waktu itu Oke Mulai batuk Boah batuk nih Batuk parah ya kan Waktu itu Sempat dua minggu kemudian Ada acara yang vaksin tuh Orang-orang batuk vaksin Vaksin-vaksin Oke Oke Kenapa batuknya kesana Kenapa batuknya kesana Kalo kesini gue tonjok Ada jawabannya kan Kenapa disitu Oh berarti kamu ngeboy vaksin nih Gitu Karena batuk Batuk alergi Terus lu gak nanya dokter Dok saya batuk nih Kenapa saya batuk Pada akhirnya saya ronsen om Ronsen Terus hasilnya Kerajiologi kan Iya Ya pasti Diseng Iya jadi tuh Gwisahnya ya kan Gwisahnya Oh dicetak dulu tuh ya Terus Wah Tin Ternyata kamu gak kenapa-kenapa Ya jadi lu kenapa nih Batuk lu kenapa Nah Atau prozif Desti 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 Boleh gak Gua kasih lu Jangan sih Lu kan lagi sakit kan Iya Lagi penyembuhan kan Iya Tanya dokter dia deh Kenapa Risa di dokter dia aja Siapa tau gak kenapa-kenapa ya Siapa tau begitu di ronsen MRI Ternyata kamu gak kenapa-kenapa Iya Iya loh Ronda kayak begini Gak apa-apa kok Iya bener Bentar Bentar ya Oke Jadi lu di ronsen gak ada apa-apa Gak kenapa-apa Eh batuk lu tuh Batuk lu masih ada loh Iya Udah kayak malah injek seng ding Udah 3 tahun loh Iya Lagi ngecek seng bunyi banget sih om Iya terus apa dokter bilang Sekarang cek lagi tahun ini mungkin Pernah ngecek lagi gak Nah itu dia yang jadi pertanyaannya Karena pada saat itu Saya nanya balik Loh Berarti saya penyebetin apaan Nah itu yang tau kamu sendiri Lu ke dokter mana dah Lu ke dokter itu pemuka agama sih Dokter Saya tanya dong Oh kalau biasanya orang batu kan Es sama gorengan Es sama gorengan Nah itu dia penyebabnya Jadi dia ngomong kayak Gorengan terus Es terus Iya terus Gitu Jadi tadi Saya yang nanya Saya yang jawab juga Berasanya itu Iya gak Jadi kan ya udah minta obat Minum obat Supaya sembuh Gitu loh Gue kubur hidup-hidup loh Poker 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 Gimana dong Gimana dong supaya lu poker Poker Gini loh Gue gak peduli sama yang disini Tapi gue yakin yang dirumah nonton Poker Gitu Tapi lu sempet obatin gak Obat Apapun itu Apapun itu Apapun itu Madu Aduh Kayak salah Saya salah banget ya Kayak salah ya Lagi gatel-gatelnya nih Madu Makin gatel dong Makin gatel Madu Oh ini om Broto Wali Apa itu Aduh Broto Wali tuh Daun 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 Gak gak gini Lu kedukun kali ya Iya kali Lu maksudnya Ada gak obat resep-resep dokter Untuk resep Dikasih waktu itu Ada 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 Apa obatnya apa Ada Apa Hah Apa Hah Mulai kepo nih Dari tadi Ini topik Gak dari obatnya itu Oke Ini kan berarti gini om Ini kan dia udah ke dokter katanya Udah dikasih obat Tapi kan berarti obatnya gak Belum pengaruh nih Karena masih batuk kan Boleh gak kita pesen Lu di awal tahun 2024 Masih awal ini Lu ke dokter lagi Coba cek Karena batuknya kan masih toh Jadi dicek lagi Mungkin di radiologi lagi Tapi di rumah sakit ya Yang tempat bener gitu Bener itu waktu itu Di RS juga Di RS kan Bener di RS ya Bener Oke Ah dingin kayak lu RS Kuat Fidi Kuat Fidi Kuat Gua ngerti perasaan lu om Tapi kayak harus kuat Kita harus percaya Ada tempat di surga itu Dimana orang-orang sabar itu Dapet tempat Lu buat dia bawa berkah Karena kita sabar ya Oke Jadi intinya adalah Lu sampai sekarang gak tau Kenapa lu batuk Ya Itu doang om Dan lu gak mau ke dokter lagi Sampai sehat ini Belum mampir lagi Kenapa gak mau ke dokter lagi Itu aja deh terakhir Pertanyaan gua Kenapa gak mau ke dokter lagi Ini maksudnya kan Banyak yang mengidolakan lu Kayak Salma Iya Pingginnya kan lu sehat Gitu loh Iya kita ngapain lu kenapa-napa Lu khawatir kan Shoting berkali-kali Sama ketemu banyak orang Lu batuk gitu kan Khawatir orang lain Iya kan Apalagi ketemu kita-kita yang penyanyi Yang kayak Takut ketularan misalnya Gura juga kan Oh gura Karena gura Iya kan asal kita Lu kapan lu juga Kita berdua gura Iya juga Gura tuh kalo AC mati Gura Waduh Om Lagi emosi nih gue Jangan lambat lagi dong Kamu jawab Jadi kamu jawab Industri banget ya Seperti Tapi kita berdua Semoga lu cepet sembuh Saat batuknya Amin Amin Masa gak enak Lu batuk Tapi gak mau ke dokter Iya makanya ke dokter Siapa tau kan Iya nanti akan Segera sih Kalo kayak gitu Oh sampe Garuk keting Gue lah ya Garuk keting Kenapa ini Kenapa ini Oh sorry om Baru Iya baru 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 turun dari Konflexi Oh bener Masih ada tagnya Iya Belum lu cuci Enggak Konflexi banget Membunnya Kecium Bener Kita udahi dengan Minta maafi Kau penonton Iya maaf ya Semoga-semangnya Kayak mungkin episode terpanjang Dan mungkin Semoga ada hiburannya Gitu loh om Mautnya Tutup 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 Tentang batuk Kora-kora Bener Dan sekebanyakan Garam Bisa menyebabkan Batuk loh Iya Dan dokter yang Tidak memberikan Solusi Ditanya kebalik Kayak banyak gorengan Sama es Ya itu Terima kasih Pelajarannya Jenis batuk baru Batuk kora-kora Batuk kora-kora Boleh tuh julukan Keren ya om Dan pink ragu Dan pink ragu Dan putih adem ayem Iya Oke Dusty Segala sesuatu Yang anda lihat Ini adalah komposisi Bagaimana Ada rasa-rasa Yang dilihat Dari setiap orang-orang Yang tadi Sudah diucapkan Dari orang-orang Masing-masing Ada yang Terlihat ucapannya manis Ada yang terlihat Ucapannya Fata Morgana Iya kan Nek turun-nek turun Ada yang benar-benar hot Kalau kita ngeliatkan ya Dan ada yang benar-benar Dilihat Rasanya Sayu Gitu ya Jadi yang namanya komposisi Lu ngatain gue Apa? Lu ngatain gue Saya gak ngatain Tapi Orang yang tersindir Adalah orang yang cepat Tidak bisa meredakan Apapun yang kita lakukan Apapun yang kita jalankan Lebih baik satu tindakan Daripada seribu kata Namun tidak ada perubahan Tidak bisa meredakan Tidak bisa meredakan Terima kasih